assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi selamat bertemu kembali di channel saya kali ini saya akan berbagi tutorial tentang penggunaan microsoft powerpoint karena kemarin ada rekan guru yang bertanya bagaimana cara memasukkan file format video ke dalam powerpoint untuk ditampilkan di dalam program pengajarannya kita langsung saja buka aplikasi microsoft powerpoint nya kita pilih blank presentation nah kita di awal ini kita tentukan dulu layoutnya ya jadi untuk layout kita bisa pilih di desainnya kita disediakan layout yang sudah ada disini kalau kita mau layout yang more advanced mungkin kita bisa download ya bisa kita install plugin nya kedalam powerpoint kalau ini plugin standar yang ada di powerpoint kita pilih aja ini ya agak keren nih kita buat disini belajar hari jauh di slide PowerPoint ini bisa kita tampilkan melalui menggunakan aplikasi-aplikasi tariknya baik menggunakan Zoom bisa juga menggunakan Webex atau Google Meet dan lain sebagainya nah ini kita bisa kita bisa atur posisi layout nya bermain dan belajar kita boleh buatkan shapefile nya biar tampilannya lebih menarik kalau misalnya kita mengajar anak-anak usia dini kemudian kita tambahkan saja disini sheet nya di sini untuk videonya ya kemudian di sini kita sediakan kolom materi yang akan dijelaskan kepada anak-anak kita klik kanan pilih edit text nomorkan text nya screen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi karena kita mau sudah ada videonya di dalam komputer maka kita video-video on my PC kemudian kita pilih kita browse datanya salah satu file videonya nah pada saat kita pilih disini kan dia langsung full full satu slide ya maka kita atur aja posisinya ya seperti ini nah kalau sudah coba kita slideshow kan dengan menekan F5 atau kita klik pada bagian pasbar di PowerPointnya disini ada tulisan slideshow kita klik nah sekarang kita coba untuk melakukan play just a minute just a moment wait a minute wait a bit wait a moment tunggu sebentar hello welcome to elf english learning fest kita akan belajar bahasa inggris bersama elf ajak teman-temanku ya jangan lupa untuk subscribe like dan share kamu suka kue by the way seven for what for what untuk apa kadang-kadang juga diucapkan what for atau kita menggunakan aksen British for what for what berbeda ya dengan aksen Amerika yang hidup dunia R nya seperti for what for what for what for what for what for teman-teman ribut sama ya be quiet please terima kasih terima kasih terima kasih